Intro Mil Mai 26 adalah helikopter terbesar dan terberat yang pernah diproduksi dan dioperasikan secara aktif di dunia Helikopter ini dikembangkan di Rusia dan hingga saat ini masih memegang rekor sebagai helikopter dengan kapasitas angkut terbesar yang pernah digunakan secara operasional Mi 26 tidak dirancang sebagai helikopter tempur Ia tidak membawa persenjataan ofensif utama dan tidak digunakan untuk pertempuran udara Fungsi utamanya adalah logistik udara berat sebuah peran yang seringkali tidak terlihat di garis depan tetapi sangat menentukan keberhasilan operasi militer bantuan kemanusiaan dan proyek industri berskala besar Intro Pengembangan Mil Mi 26 dimulai pada awal 1970-an oleh Mil Moskow Helikopter Plan pada masa Uni Soviet masih berdiri Saat itu, negara ini menghadapi tantangan geografis yang sangat luas dan kompleks Banyak wilayah penting berada ribuan kilometer dari pusat industri Akses darat sangat terbatas, jalan seringkali tidak tersedia dan bandara hanya ada di lokasi tertentu Selain itu, kondisi lingkungan sangat ekstrem Suhu rendah di wilayah utara Medan pegunungan di Asia Tengah Hutan lebat di Siberia Pesawat angkut membutuhkan landasan pacu Helikopter konvensional tidak mampu membawa muatan berat Situasi inilah yang mendorong Uni Soviet untuk mengembangkan helikopter heavy lift Dengan kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya Mi 26 dirancang dengan filosofi fungsional dan pragmatis Prioritas utamanya bukan keindahan desain atau teknologi eksperimental Melainkan daya angkut, kestabilan, dan keandalan Struktur rangkanya diperkuat secara signifikan Sistem rotor dirancang untuk menghasilkan daya angkat maksimum Seluruh komponen dibuat agar dapat beroperasi Dalam kondisi lingkungan yang keras Dan dengan dukungan teknis minimal Pendekatan ini menghasilkan helikopter yang besar secara fisik Namun sangat efektif untuk tugas logistik berat Secara ukuran Mi 26 berada di kelas tersendiri Helikopter ini memiliki berat maksimum lepas landas sekitar 56 ton Panjang keseluruhan mendekati 40 meter Diameter rotor utamanya lebih dari 30 meter Ukuran ini memungkinkan Mi 26 memiliki kabin kargo yang sangat luas Muatan besar dapat dimasukkan tanpa perlu pembongkaran rumit Proses pemuatan dan pembongkaran dapat dilakukan dengan lebih cepat Bahkan di lapangan terbuka Keunggulan utama Mi 26 terletak pada kapasitas angkutnya Helikopter ini mampu membawa hingga 20 ton muatan Baik di dalam kabin maupun menggunakan sling eksternal Angka ini masih menjadi rekor dunia untuk helikopter operasional Muatan yang dapat diangkut meliputi kendaraan lapis baja Trak militer, sistem artileri, radar besar, kontainer logistik, generator listrik Hingga peralatan industri berat Dalam beberapa operasi Mi 26 juga digunakan untuk mengevakuasi helikopter lain Yang mengalami kerusakan dan tidak dapat terbang sendiri Mi 26 ditenagai oleh dua mesin turboshaft berdaya sangat besar Mesin ini dirancang khusus untuk misi heavy lift jangka panjang Kombinasi tenaga mesin dan desain rotor Memungkinkan Mi 26 tetap stabil saat membawa muatan ekstrem Helikopter ini mampu beroperasi di ketinggian dan suhu yang menantang Termasuk wilayah pegunungan dan daerah bersuhu rendah Kecepatan maksimumnya mendekati 300 km per jam Jarak operasionalnya mencapai ratusan kilometer Dan dapat diperpanjang dengan penggunaan tangki bahan bakar tambahan Namun tujuan utama Mi 26 bukan kecepatan Melainkan kemampuan angkut dan ketahanan operasi Dalam doktrin militer Rusia Mi 26 berfungsi sebagai platform logistik strategis Helikopter ini memungkinkan pemindahan pasukan, kendaraan Dan sistem persenjataan berat ke wilayah yang tidak dapat dijangkau Oleh pesawat angkut atau kendaraan darat Mi 26 digunakan untuk membangun basis sementara Memindahkan sistem pertahanan udara Dan mendukung operasi berskala besar Tanpa ketergantungan pada infrastruktur yang sudah ada Karena itu Mi 26 dipandang sebagai pengali kekuatan logistik Bukan alat tempur langsung Selain peran militer Mi 26 juga digunakan secara luas dalam sektor sipil Helikopter ini digunakan untuk pemadaman kebakaran hutan berskala besar Terutama di wilayah yang sulit dijangkau kendaraan darat Mi 26 juga digunakan dalam operasi bantuan bencana Untuk mengangkut peralatan berat, kendaraan, dan bantuan dalam jumlah besar Dalam sektor industri Mi 26 dimanfaatkan untuk proyek minyak, gas, dan pertambangan di wilayah terpencil Meskipun desain dasarnya berasal dari era Soviet Mi 26 terus mengalami modernisasi Varian terbaru dilengkapi avionik digital Sistem navigasi modern Serta kemampuan operasi malam dan cuaca buruk Modernisasi ini bertujuan menjaga relevansi Mi 26 Dalam lingkungan operasi modern Selama kebutuhan akan logistik udara berat masih ada Mi 26 tetap dianggap sebagai solusi yang relevan Mil Mi 26 menunjukkan bahwa logistik adalah elemen kunci dalam operasi berskala besar Helikopter ini tidak dirancang untuk pertempuran langsung Tetapi untuk memastikan bahwa pasukan, peralatan, dan sistem penting dapat dipindahkan ke lokasi yang dibutuhkan Selama belum ada helikopter lain yang mampu menggantikan kapasitas angkutnya Mi 26 akan tetap menjadi salah satu platform logistik udara paling penting di dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!